Halo Libra, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya Libra, semoga juga Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu Oke Libra, kita akan mulai ini temanya adalah tentang kehidupan cinta yang ditakdirkan untukmu ini aku pasang lelin, kenapa? karena sepertinya di luar, ini udah mau hujan tetap ini adalah pembacaan umum ya Libra jadi nggak mungkin 100% cocok atau nyambung disarankan ke personal reading ya, kalau mau lebih detail di mana nomor whatsappnya banyak lewat ya, itu nomor whatsapp bisa kamu chat di jam kerja hasilnya hari itu juga kalau pun nginep cuman satu malam loh aku nggak mau sampai lebih dari dua malam nggak mau kebebanan akunya ya Bismillah kita lihat untuk para Libra hidupan cinta yang ditakdirkan untukmu oke S of one seven of cups air of cups oke ada S of coin ini S of one bentar ya, aku lihat dulu biar kelihatan di kamera semua oke nah kehidupan cinta yang ditakdirkan untuk para Libra kalau aku lihat ya sepertinya untuk ngebuka pintu-pintu awal sepertinya digambarkan apa ini namanya ya sebentar coba tadi aku ini baru loh oh body ini ada body ya oke it means the beginning yes artinya suatu permulaan di symbolizing the birth of all things berarti awal dari semuanya kehidupan cintamu itu ngebuka banyak hal kalau aku lihat ya kekuatan jiwamu kekuatan spiritualmu seperti digambarkan 8 piala kamu punya keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang malah tidak untukmu ini berat banget loh ini awal suatu pembelajaran yang bagi aku pun berat banget sampai butuh bertahun-tahun untuk punya kekuatan bahwa aku mencintai diri sendiri bahwa aku tidak layak mendapatkan cinta yang seperti ini aku tidak layak mendapatkan cinta yang berat sebelah yang marah menguras energi seperti itu atau bisa juga meninggalkan kebucinan ya kalau aku lihat seperti itu nah the ace of one sama ace of coin ini ini adalah awal dari sesuatu yang positif untuk para libra ya coba kita lihat jadi suatu cinta yang tidak diperuntukkan untukmu emang kamu harus ketemu emang kamu harus menjalani karena untuk proses pendewasaan untuk kebangkitan spiritual untuk keberanian untuk melangkah ya oke bismillah empat pedang dua tongkat dua tongkat ya aku lihat disini emang pintu-pintu yang terbuka ini awal yang terbuka itu adalah kedewasaan kamu kalau aku lihat seperti itu hmm king of one oke the wheel of fortune yes dan four of cup di back of the decknya ada the magician hmm kehidupan cinta yang ditakdirkan untukmu ya sebenarnya ini adalah bukan oh nanti kamu ketemu si A kamu ketemu si B tapi lebih ke perjalanan dimana ini suatu semua kehidupan cinta yang ditakdirkan untukmu untuk membuatmu dewasa seperti di gambarkan the magician kamu pernah patah kamu pernah jatuh tapi kamu juga belajar untuk healing dengan mencintai diri sendiri dengan self love self respect kalau aku lihat seperti itu kamu bisa membuka pintu hatimu bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor dunia ini luas terutama ketika kamu membuka hati terutama ketika kamu mencintai diri sendiri dan punya batas untuk hatimu kamu temu dewasa seperti digambarkan ini king of one dan semuanya akan baik-baik aja ternyata ketika kamu oke menerima belajar dari pengalaman seperti itu ya dan punya keberanian untuk langkah itu langkah utamanya seperti itu ya karena aku lihat disini ini ada empat tongkat eh sorry empat pedang ini ada empat piala ke depan kamu sangat hati-hati aku lihat ya jadi lebih ke punya batasan untuk hatimu siapa yang boleh datang ke hatimu siapa yang sorry ya lu jauh-jauh aja kayak gitu kalau aku lihat ya kehidupan cinta yang ditadirkan untukmu ada juga untuk kebangkitan spiritual seperti di gambarkan The Magician atau membangkitkan bakat-bakat spiritual yang ada di dirimu seperti empat atau menguatkan misalnya kamu indigo itu lebih dikuatkan lagi atau ada kebisaan di clairvoyant clairsentience sensitif terhadap energy negatif itu macam-macam ya coba lihat aja bakat spiritual yang ada di video aku kamu cari aja ya sayangnya oke nah berarti sekarang kita akan buka di oracle nya ya kalau apakah kamu nanti bahagia dan menemukan cinta aku rasa iya karena ini awal dari sesuatu ada inspirasi baru aspirasi baru dimana kamu punya magnet-magnet dan kamu manifestator ulung ketika kamu bermanifasi tentang cinta cinta seperti apa yang kamu inginkan itu akan datang kalau aku lihat ya ada juga ice of coin tuh oke ya ada suatu hal dimana kamu membuat memori memori baru di link dengan teman-temanmu aku lihat dengan keluarga jiwamu dan kamu seperti digamarkan ascending ini ya ada tulisannya preparing for union insya Allah potensinya kamu ketemu seseorang yang sepertinya benar-benar dia untukmu yang sepertinya itu awal-awal barumu untuk kebahagiaanmu ya seperti itu hmm twin flame kan ada butterfly ada love oke oke yes kamu ketemu seseorang yang benar-benar itu adalah belahan jiwamu soulmate mu twin flame mu dimana sepertinya aku lihat ya cinta yang seimbang cinta yang memenuhi kamu cinta yang complement each other jadi bukan gini ya jadi gini saring merengkuh kalau aku lihat seperti itu nah pastinya cinta itu datang pesan lebih kencangnya itu di self love di unconditional love terutama untuk kamu sendiri ya aku sih rasa kehidupan cinta yang ditatirkan untukmu ujung-ujungnya ketemu cinta yang memang itu memenuhi kamu ya walaupun di perjalanannya sepertinya berliku tapi ini semua adalah untuk kedewasaan untuk spiritualitasmu untuk tajamnya intuisimu seperti digambarkan dua dua tongkat ini ya kamu berani meninggalkan sesuatu yang sepertinya kamu dulu seperti ragu banget untuk meninggalkan cinta yang kamu pegang ya energy move on itu untuk berani itu ya perlu kekuatan yang besar banget seperti itu dan yang aku lihat disini makanya aku happy banget untukmu para Libra adalah kamu jadi manifestator ulung disini ya jadi sepertinya pintu-pintu keberkahan kebahagiaan ini terbuka untukmu seperti digambarkan tadi the new beginning sama the wheel of fortune makasih banyak ya Libra sudah nonton jangan lupa kasih aku jempol jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum bye